Kalau aku jadi, kalau aku jadi mamah dunia tuh, wuih Gak usah banyak bacot bantuin, bersihin lo sekalian Kalau cuma tisu-tisu dibalik-balik tuh mah biasa Kecuali tumpukan sampah baru Bau-bau busuk-busuk ada belatung Ya kalau cuma tisu-tisu bukan seorang makan tebes Tanda tanya besarnya, kenapa tempat tuh bisa berantakan begitu? Kenapa? Lu gak punya karyawan Nih kandung resek nih yang lu juga Lu ngulih gua gara-gara kandung resek nih Gua 25 tahun gua dagang Bukan kandung resek yang ngebuat kandungin Maka gue bilang nanya dulu, gak ada gue loh main Main bikin video aja loh Makin memanas Ya baru-baru ini ada seorang food vlogger Mereview makanan di tempat warung madu Nyakopsa Akan tetapi di video food vlogger tersebut berkata Katanya warung Nyakopsa tidak bersih sekaligus Tidak siap persoalan plastik kemasan Nah karena hal itulah warung tersebut viral Sampai-sampai para artis dan netizen ikut mengomentari hal tersebut Namun tiba-tiba sang pemilik warung yang bernama Nyakopsa Klarifikasi persoalan yang kotor dan plastik Tak disangka diklarifikasinya netizen kaget Karena bukannya meminta maaf Melainkan malah menjelaskan dengan ada marah-marah kepada food vlogger Oh iya BTW padahal anaknya sendiri sudah meminta maaf Dan menjelaskan dengan bijak loh guys Di sosial media Nah tanpa basa-basi Inilah reaksi panas dari para netizen dan juga artis Soal warung makan madu Nyakopsa yang viral Warung Bang Madun itu kan lagi rame-ramenya Lagi viral Belum lagi pesanan orang Yang pesan kan pasti banyak Ada yang makan disitu Ada yang makan disana Kalau cuma tisu-tisu dibalik-balik itu mah biasa Kecuali tumpukan sampah baru Bau-bau busuk-busuk ada belatung Ya kalau cuma tisu-tisu bukan seorang makan tebesara-sera Ya nggak masalah itu Yang kasihannya Bang Madunnya jadi kasihan dia Kalau aku jadi Bang Madun itu Gak usah banyak bacot bantuin Bersihin no sekalian Namanya orang dagang Karena kan dia kan lagi vira-viranya Lagi banyak yang pembeli Ya mungkin baru berapa menit Baru mungkin baru berapa jam kemudian Datanglah si laki-laki yang Pasti namanya gitu Mengkamera-kamerain gitu loh Dengan kritikan-kritikan yang kayak gitu Kan nggak boleh kayak gitu sebenarnya Namanya orang dagang Dimana sih restoran yang bersih Kalau lagi habis banyak orang Warteg mana sih rapih Pasti ada salah Pasti banyak juga Warteg-warteg Yang lagi rame-ramenya tisu berserakan Kalau cuma tisu-tisu doang Aduh Namanya tisu-tisu orang makan Terbuang-buang Biasalah Orang Indonesia itu kadang-kadang Apa ya Munafik Hal-hal begitu Sebenarnya nggak perlu terlalu Dibesar-besarin Kotor, joroh Gimana sih Nggak ngejaga kebersihan Setingkat Setingkat Aduh Berlebihan menanggapin Kalau aku yang kayak gitu Gue ngebersihin aja sekalian Nggak sebanyak bacot Lo pikir gue nggak capek Lo tengok dapur sana Ya Seabret-abret Gue ngegiling cabi Kalau budak gitu Nih kantong resek nih Yang ngeuja Lo nguli Gue gara-gara kantong resek nih Gue aku 5 tahun Gue dagang Bukan kantong resek Yang ngebuat kantongin Makan Gue kalau jadi Sikopsa Mendoan ini Gue cukup minta maaf Bukannya gue ngamuk-ngamuk Nggak jelas Ya Nggak danta lu Orang danta lu Yang salah itu Lu Bukannya jujunya Si juju bener-bener Nge-review jujur Dia nge-review apa adanya Merekam video apa adanya Bukan dia yang ingin menjatuhkan Emang tempat lu Diberantakan Sekarang pertanyaannya Tanda-tanda Tanda-tanda besarnya Kenapa tempat lu Bisa berantakan begitu Kenapa Lu nggak punya karyawan Lu nggak Lu nggak mampu gaji karyawan Untuk membersihkan tempat-tempat kotor lu itu Sampah-sampah lu itu Kalau emang lu punya karyawan Karyawan lu kemana Gitu loh Lu briefingin karyawan lu Bukannya lu Mengamuk-ngamuk Ngejelas Ngatanya mulut orang sampah Segala macem Lu salah kopsah Udah loh om Cukup lah Nggak usah playing victim Kayak gitu Salahnya apa Yang diomongin apa Malah bahas-bahas soal Anak Bahas-bahas soal Rumah kemasukan maling Itu nggak nyambung banget om Disini tuh nggak ada yang mau ngusik keluarga om Nggak ada yang mau ngusik Nggak ada yang mau ngejatuhin juga Udah nggak ada Si vlogger itu kan Dia tuh cuma review jujur Dia tuh review apa yang dia lihat Apa yang dia rasain Faktanya memang bener Disana sampah berserakan Terus pas mau dibungkus Dekasih kantong keresek Kan bener Ada buktinya gitu loh Jadi udahlah Stop lah om Kayak gitu Nggak baik tau Bener deh Jadi disini yang gue tangkep ya Om ini berusaha Buat membela dirinya Dengan cara playing victim Terus mendapatkan simpati Dari netizen Dan netizen balik Menyerang si vlogger ini Padahal ya Dengan cara minta maaf aja Itu masalah kelar om Dengan cara minta maaf Dan bakal jadi lebih baik lagi Itu kelar masalahnya Bener deh Tega itu Masa iya Gue 25 tahun Usaha Gue kasih keresek Buat ngantongin Blunder ini Nyakobsah Pengen ikut komentar Karena aku jualan makanan juga Susah nggak sih Kayak cuman Wah Ajuju kemarin dateng ke warungku Makasih ya Terus maaf kemarin Bad experience-nya Nanti aku benerin deh Sistemnya Terus kasih tau Itu orang ini dapur Nanti kalau ada yang Bungkus Mending Kasih Steroform Atau kalau Steroform Kemahalan Kertas nasi lah Terus Perhatiin itu Di depan Harus ada yang Sasapu Atau minimal Buang lah Itu sampah-sampahnya Kalau masih males juga Kasih tempat sampah Segedegaban Itu ada kemungkinan juga Orang itu Pada buang disitu Karena nggak ada tempat sampah Beres Nggak usah Sampai blunder Kemana-mana Bawa 25 tahun Dan lain-lain Tahu kita juga Nyakobsah Berpengalaman Tinggal lebih bijak Aja sedikit lagi Oh iya BTW anaknya Nyakobsah Juga klarifikasi Dan dia mengatakan Bahwa Dia mengakui Salah Dan menjelaskan Dengan sebaik-baiknya Tidak seperti Ayahnya tersebut Dia juga mengakui Bahwa kemasan tersebut Emang benar-benar Jadul Tetapi dia bilang Bahwa itu Benar-benar bersih Nah gimana pendapat kalian Tentang warung Nyakobsah ini Apakah Nyakobsahnya Yang salah Atau yang Video food vlogernya Yang salah Menurut kalian Tulis di kolom komentar Oke itu saja Video kali ini Jika kalian suka Jangan lupa like Comment and subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan Tentang berita Nyakobsah ini Oke gue Gensadir Menurut pamit Sampai jumpa Ke video selanjutnya Bye-bye